Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi ini saya langsung kasih tulisan ini ya saudara tar besok entar besok milenial dan genzet paling susah ditagi bayar utang nah buat para milenial para genzet siapa nih yang hobinya dikit-dikit utang dikit-dikit buka techfin ya ketika misalnya ada handphone baru atau ada tiba-tiba konser Coldplay di Singapura harus segera beli nah kalau memang Anda berkomitmen untuk utang bayar berusaha keras untuk bayar tepat waktu nih sesuai yang dijanjikan jadi jangan manis di bibir aja ya waktu awal ngutang eh pas ditagi jawabannya ya besok deh ya ya ntar-ntar besok-ntar besok gitu nah ini karena masalahnya adalah kita ngomongin soal duit sementara duit ini kan soal kepercayaan ya saudara jadi sekali hilang kepercayaan pasti bakal susah ke depannya gak hanya ke temen kalau ke temen kita kadang suka ngutang terus lupa ya tapi juga ke pinjol alias techfin ini juga sama sistem atau komitmennya lagi-lagi juga soal utang ini jangan sampai Anda mau bayar utang caranya adalah utang dari tempat lain jadi istilahnya gali lobang tutup lobang gitu ini terutama yang harus digarisbawahi adalah untuk generasi milenial dan juga gen Z yang ternyata menurut data resmi dari otoritas jasa keuangan adalah kelompok yang paling susah ditagih bayar utang di pinjol kita lihat ya datanya saudara ini adalah data dari otoritas jasa keuangan alias OJK yang rilis di bulan Mei kemarin hitungannya sampai bulan April pinjaman pinjol yang tidak lancar dikembalikan oleh individu ini angkanya terbilang tinggi saudara Anda lihat angkanya ada total 3,3 triliun rupiah nah data-data ini adalah pinjaman antara 30 hari sampai 90 hari kalau melihat kita breakdown ya angkanya perempuan dan laki-laki dari 3,3 triliun rupiah yang komposisinya lebih besar adalah para laki-laki nih totalnya 1,7 triliun rupiah ini tidak lancar membayar sementara wanita angkanya 1,6 triliun rupiah beda tipis ya sebenarnya angkanya nah lalu ada lagi sebenarnya buktinya apa sih kok generasi milenial dan gen Z paling susah ditagih jadi kalau melihat angka 3,3 triliun ini adalah total ya saudara total mereka yang meminjam secara individu untuk 30 sampai 90 hari sementara kalau dilihat lagi secara usia nah Anda lihat nih dari usia di bawah 19 tahun lalu umur 19 sampai 34 35 sampai 54 dan di atas 54 tahun dua kelompok ini adalah kelompok yang paling besar tunggakan kreditnya atau bayarnya nggak lancar gitu Anda bisa lihat usia 19 sampai 34 tahun tunggakannya sampai 2 triliun rupiah ini angkanya jauh mengalahkan generasi-generasi lain misalnya nih baby boomers nih ya di atas 54 tahun angkanya 91,8 miliar atau mereka yang di bawah 19 tahun 14,1 miliar nah padahal sebenarnya ini kan adalah mereka-mereka nih 19 sampai 54 tahun ya saya singkat adalah mereka-mereka yang usianya paling produktif sebenarnya jadi ya kalau bisa bayar utang ya jangan sampai macet bayarnya ataupun di ntar besok-ntar besokin kayak tadi lalu tingkatan bayar utang paling berat ini adalah kredit macet kalau di OJK ini hitungannya adalah lebih dari 90 hari pinjamannya totalnya saudara angkanya ada di 1 triliun rupiah ini adalah total dan lagi-lagi yang paling banyak kelompoknya adalah laki-laki 607,7 miliar sementara perempuan angkanya hampir 480 miliar rupiah lalu gimana di kelompok usianya apakah masih gen Z dan milenial yang masih sulit nih bayar utangnya oke kita lihat datanya masih dari OJK saudara kalau Anda lihat dari total seluruhnya 2 kelompok ini 19 sampai 34 dan juga 35 sampai 54 masih mendominasi angka kredit macet dari seluruh total peminjam ini paling tinggi bahkan 19 sampai 34 angkanya 655,7 miliar artinya lebih dari 50% dari total seluruh pinjaman perseorangan kredit macet yang di atas 90 hari melihat angka dari yang ini 90 hari atau tadi 30 sampai 90 hari bisa kita simpulkan milenial dan juga genset yang punya bayar utang artinya Anda juga harus berkomitmen untuk bayar tepat waktu jangan sampai Anda tuh jadi generasi-generasi bentar besok-bentar besok ya kan karena apa akhirnya nantinya profiling dari usia ini 19 sampai 34 atau 35 sampai 54 di pinjol-pinjol profilingnya bisa juga menjadi buruk gitu karena jadi generasir kan karena oh ini usia kayak gini nih kayaknya susah kalau mau bayar utang akhirnya nanti kalau mau ngajuin utang karena terdesak jadi susah untuk disetujui gitu jadi pesannya saudara sangat sederhana sebenarnya mungkin kondisi ekonomi tidak pasti lalu penghasilan juga tidak ada yang bisa menjamin jadi kalau memang Anda mau berhutang benar-benar harus bijak jadi pikir ulang apakah memang kebutuhannya mendesak sekali apakah buat beli handphone itu mendesak untuk pinjam atau mau nonton konser butuh benar-benar butuh untuk utang dan kedepannya Anda benar-benar bisa bayar secara tempat waktu atau tidak itu yang harus Anda ulangi lagi pikirkan lagi pertimbangan lagi ketika memutuskan untuk berhutang